Menko Polkam Republik Indonesia, Budi Gunawan, menyebut Indonesia dalam darurat narkoba. Sejak tahun 2022 hingga 2024, total perputaran tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba. Namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda, terutama remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya, berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam gurun waktu periode tahun 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai 99 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih.